Intro Assalamualaikum teman-teman Berjumpa lagi dengan aku Bang Ul Di video kali ini Aku akan melanjutkan Menceritakan sebuah alur cerita film Yang berjudul Secret Love My Little Boy Episode ke 5 Oke tanpa berbahasa basi lagi Kita langsung saja Ke alur ceritanya And welcome to Bang Ul Review Di episode ke 5 ini Terlihat mereka berdua Sedang bermain bulu tangkis Dan disini S sedang mengajari Toy cara bermain Supaya Toy bisa mendekati Myrin Yang merupakan atlet bulu tangkis Tak lama kemudian Myrin menghampiri mereka Melihat Toy dan S Bermain di luar Ia pun mengajak mereka berdua Untuk main di dalam gedung Lalu S Sengaja membiarkan mereka berdua Sengaja membiarkan mereka berdua bermain Sedangkan ia memfoto Ia ciptakan Jari-jarinya terasa sakit dan terluka Namun ia tak menyerah Ia terus berusaha Sampai benar-benar Ia pandai bermain gitar Ia terus berusaha hai 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 ini ngomong lawak wauke lopen wadah menceng hai bapak fontan eh wah tui capkan Singkat cerita, lagunya pun selesai dan ia sedikit demi sedikit telah mahir bermain gitar Hari yang ditunggu pun tiba Kini saatnya ia pergi ke asrama Bell untuk memberikan surprise Karena hari ini bertepatan ulang tahun Bell Di asrama, S bertemu dengan Aum Di sana Aum memberikannya semangat dan mengatakan Bell pasti suka sama lagu yang diciptakan oleh S Namun tiba-tiba Orn datang ke sana Ia yang melihat S dan Aum sedang berduaan langsung merekamnya Dan ia memberikan video itu kepada Bell Dengan maksud ingin memfitnah S kalau saat ini sedang berduaan dengan Aum Supaya Bell menjadi marah kepada S Setelah itu ia pun pergi dari sana Tetapi saat di depan lift ia bertemu dengan Peng Akhirnya Peng bertanya apakah Orn ada datang ke sana S dan Aum mengatakan kalau Orn tidak ada datang Dan dari sinilah timbul kecurigaan Peng terhadap Orn Singkat cerita malam pun tiba Mereka bertiga telah bersiap memberikan Bell surprise dan menunggu Bell pulang ke asrama Akan tetapi hingga larut malam Bel tidak kunjung pulang Tak lama kemudian S mendapati pesan dari Orn Yang dimana Orn mengirimkan foto Bell sedang berduaan dengan bos Oleh karena itu Peng menjadi marah Karena ia rela menunggu hingga larut malam Akan tetapi Bell lebih memilih pergi berduaan dengan bos Ketimbang merayakan ulang tahunnya bersama sahabat-sahabatnya sendiri Tak lama kemudian terlihat Bell yang sedang mabuk hingga ia tak mampu untuk berjalan Sampai-sampai dibantu oleh bos untuk berdiri Begitu juga dengan Orn yang sudah mabuk S yang melihat hal tersebut hanya pura-pura tidur Setelah Bell dimasukkan ke kamar Terlihat bos seperti memiliki rencana yang jahat Ia juga menutup kamar Bell Dan episode kelima pun selesai S yang memiliki firasat buruk kepada Bell Lantas langsung menggedor pintu tersebut Ia pun mencoba membukanya Namun dikunci dari dalam Lalu Peng datang ke sana S mengatakan kalau Bell saat ini sedang berduaan dengan bos di dalam Mendengarkan hal tersebut Peng dengan cepat mengambil kunci ganda milik kamar Bell Dan membukanya Dan benar saja saat di dalam Rupanya bos mencoba memperkosa Bell Untung saja mereka cepat masuk Dan S langsung mengajar bos di sana Akhirnya bos langsung pergi dari sana Dan mereka berhasil menyelamatkan Bell yang masih belum bangun Akibatnya Wajah S menjadi babak belur Karena berkelahi dengan bos tadi Esok paginya Bell menemani bos yang sedang bermain basket Disini ia belum tahu kalau bos mau memperkosanya tadi malam Lalu tak lama kemudian bola itu mengarah ke S yang kebetulan sedang lewat Mereka berdua pun akhirnya saling bertarung Dan peraturannya Siapapun yang menang Dialah yang berhak mendekati Bell Dan yang kalah harus pergi menjauhi Bell Akhirnya mereka pun bermain Tetapi disini Bos terus memanas-manasi S Kalau ia sudah berpacaran dengan Bell Hal itu membuat S menjadi marah Dan langsung menghajarnya Disini bos tak membalas Ia dan teman-temannya pun pergi Dan membawa Bell pergi dari sana Es yang kesal juga pergi dari lapangan tersebut Sesampainya Bell di depan asramanya Peng dan Aum keluar dari sana Disanalah Peng menceritakan semua kebusukan bos tadi malam Yang berniat ingin memperkosa Bell Bell yang mendengarkan hal tersebut menjadi marah Dan menyuruh bos untuk pergi dan jangan menemuinya lagi Dan kini tinggal satu orang lagi yang harus Peng singkirkan Yaitu Orn Karena disini Peng tahu Kalau Orn memiliki sifat yang jahat kepada Bell Ia dan Aum akhirnya pergi ke kamar Dan meninggalkan Orn dan Bell di luar Singkat cerita Malam pun tiba Di saat itu Toy tak sengaja melihat kalau Myrin sedang pergi Dengan Pong menggunakan motor Oleh karena itu Ia pun menjadi patah hati Ia yang galau memutuskan untuk menginap di rumah es Disana ia menceritakan semuanya tentang Myrin Yang sudah berpacaran dengan Pong Kini permasalahan mereka berdua pun terlihat sama Iaitu wanita yang mereka sukai Sama-sama sudah direbut oleh pria lain Esok paginya Terlihat A sedang bertanding basket Toy dan Tewin terlihat sedang menonton Lalu Toy pergi dari sana Karena ia ingin ke toilet Tapi tiba-tiba Ia tak sengaja melihat Myrin dan Pong Sedang berduaan Ia pun mendengar Kalau Myrin menolak cinta Pong Toy yang mengetahui hal tersebut Menjadi senang Kembali ke lapangan basket Terlihat di sana Es yang sedang bertanding Didatangi oleh Bell dan teman-temannya Lalu bola itu pun tak sengaja Mengarah ke Bell Akhirnya Es mengetahui Kalau Bell sedang menontonnya Yang sedang bertanding Tak lupa Bell juga memberikannya semangat Hal itulah membuatnya menjadi semangat Tapi di saat ia sedang bermain Tiba-tiba Ia ditabrak oleh pemain lainnya Yang membuatnya langsung pingsan di tempat Bell yang melihat hal tersebut Menjadi panik dan cemas Dan episode ke-6 pun selesai Oke terima kasih buat kalian Yang sudah menonton video ini Dari awal hingga akhir Sampai berjumpa di episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya